Sebagai Master Rune, kekayaan bersih Zong Rui bisa dibilang sangat kaya. Apakah itu Master Rune atau penyuling, melatih satu di tahap awal memang mahal. Tapi begitu mereka dilatih, mereka akan menjadi mesin penghasil uang. Dengan demikian, 10 batu esensi sejati kualitas terbaik dapat diambil hanya dengan sedikit usaha. Meskipun Sang Lei memiliki lebih banyak kekayaan daripada Zong Rui, Rune meditasi ini tidak digunakan dalam pertempuran. Itu digunakan oleh seorang seniman bela diri untuk menenangkan pikiran mereka ketika mereka berkultivasi, jadi nilainya tidak terlalu tinggi. Masalah terbesarnya adalah Sang Lei tidak tahu dari mana Luo Zheng mendapatkan Rune ini. Rune, anak Rune, Feng Guanyu telah kehilangan efeknya, jadi bagaimana mungkin mereka masih bisa dilelang dengan harga setinggi langit. Karena itu adalah karya terakhir Feng Guanyu. Setelah Feng Guanyu meninggal, tidak ada seorang pun di wilayah tengah yang memiliki sapuan kuas yang sempurna. Jadi, bahkan jika Rune Feng Guanyu telah kehilangan efeknya, mereka masih bisa dijual dengan harga setinggi langit. Mereka memiliki nilai koleksi yang bagus. Jika Rune ini masih bisa diaktifkan, maka orang yang menggambarnya pasti masih hidup di dunia ini. Di masa depan, karya orang ini perlahan-lahan akan menyebar, dan mereka tidak akan memiliki nilai koleksi yang begitu besar. Mungkin karena keberadaan orang ini, bahkan nilai koleksi Rune Feng Guanyu akan sangat berkurang, dan harganya akan turun drastis. Hanya jika orang yang menggambar Rune ini meninggal, dan Rune meditasi ini menjadi karya terakhir, harganya akan meroket. Tetapi seorang Master Rune yang memiliki sapuan kuas yang sempurna, di sekte manapun, mereka akan sebanding dengan harta nasional. Bagaimana bisa begitu mudah menyebabkan Master Rune mati dengan kematian yang tidak wajar? Akhirnya, Sang Lei memilih untuk menyerah. Bagus, 10 batu esensi sejati kualitas terbaik. Deal. Luo Zheng tersenyum tipis. Zhong Rui mengeluarkan 10 batu esensi sejati kualitas terbaik dari cincin spasialnya dan menyerahkannya. Saat Luo Zheng melihat 10 batu yang dipenuhi dengan esensi sejati yang murni dan murni, hatinya mekar dengan sukacita, 10 batu esensi sejati kualitas terbaik. Jika mereka diubah menjadi batu kristal kubik, itu akan menjadi 10 juta. Dan ini adalah nilai tukar yang sama. Jika dikonversi sesuai dengan harga pasar, mereka akan ditukar dengan 2000 batu kristal kubik. Sebelumnya, Luo Zheng mengira peleburan Heaven's Spill Essence adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Jika dia punya cukup waktu, dia akan dapat menghasilkan banyak uang. Tapi itu hanya relatif terhadap wilayah timur. Di wilayah tengah, itu bukan apa-apa. Setelah Zhong Rui menyerahkan batu esensi sejati kualitas terbaik, dia dengan hati-hati mengambil rune meditasi di tangannya. Dia tampak seperti sedang menggendong bayi, matanya penuh dengan kegilaan. Orang bisa membayangkan keterkejutan yang dia rasakan ketika dia secara pribadi menyaksikan sapuan kuas yang sempurna pada barisan pelindung sekte-sekte Void Spirit. Tapi sekarang, dia secara pribadi memiliki sebuah karya yang telah digambar dengan sapuan kuas yang sempurna. Meskipun karya ini hanya rune meditasi, dia sangat menyukai setiap barisnya. Sang Lei hanya bisa menyaksikan Zhong Rui mengambil rune meditasi. Sebagai seorang pengusaha, pikirannya jauh lebih tenang daripada Zhong Rui. Sang Lei juga memiliki hobi mengoleksi. Dia bahkan telah menilai karya asli Feng Guan Yu. Bohong untuk mengatakan bahwa Sang Lei tidak menyukai pekerjaan ini, tetapi sepuluh batu esensi sejati kualitas terbaik membuat hatinya sakit. Pada saat ini, Sang Lei tiba-tiba menatap Luo Zheng. Dia tidak percaya bahwa rune meditasi ini digambar oleh Luo Zheng. Tetapi karena Luo Zheng dapat memperoleh rune meditasi ini, dia harus mengetahui keberadaan rune master. Jadi Sang Lei dengan sopan tersenyum dan berkata, Pahlawan muda Luo, bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapatkan rune meditasi ini? Luo Zheng juga tenggelam dalam kegembiraan sepuluh batu esensi sejati kualitas terbaik. Dia sama sekali tidak peduli apakah Sang Lei mempercayainya atau tidak. Dia hanya tersenyum dan berkata, Saya sudah mengatakan kepada Anda beberapa kali bahwa saya menggambar ini sendiri. Saya juga membeli bahan dari Anda kemarin. Apakah Anda lupa? Pahlawan muda Luo, tolong jangan bercanda. Mendengar Luo Zheng mengatakan ini, Sang Lei berpikir bahwa Luo Zheng tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia mengubah strateginya dan bertanya, Pahlawan muda Luo, jika Anda mengenal rune master ini, tolong perkenalkan saya padanya. Saya dapat membeli sejumlah besar karya rune master ini. Tentu saja, saya masih memiliki tujuh rune di sini. Jika Anda ingin membelinya, saya dapat menjualnya kepada Anda. Luo Zheng berkata sambil tersenyum. Dia kemudian mengeluarkan tujuh rune meditasi yang tersisa dari cincin spasialnya dan dengan santai melemparkannya ke atas meja. Zhong Rui awalnya dengan hati-hati memeriksa rune meditasinya yang berharga. Ketika dia melihat ke atas, dia langsung tercengang. Bagaimana? Bagaimana bisa ada begitu banyak? Ketika Sang Lei melihat tujuh rune meditasi ini, senyum bangga muncul di wajahnya. Jahe tua lebih pedas dari jahe muda. Sang Lei telah membuat keputusan paling bijaksana untuk tidak menawar rune meditasi pertama. Segala sesuatu di dunia ini seperti ini. Begitu menjadi unik, nilainya akan meroket. Begitu ada terlalu banyak dari mereka, mereka akan menjadi tidak berharga. Sang Lei telah mempertimbangkan risiko ini. Bisakah rune ini dinyalakan? Sang Lei bertanya sambil melihat tujuh rune meditasi. Luo Zheng tidak mengatakan apa-apa. Tujuh aliran esensi sejati keluar dari pergelangan tangannya dan dituangkan ke dalam tujuh rune meditasi. Tujuh rune menyala pada saat yang sama, berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Untuk sementara waktu, seluruh toko dipenuhi dengan lampu hijau cemerlang. Di bawah penerangan lampu hijau ini, mata Sang Lei bersinar. Tidak buruk, saya ingin tujuh rune ini, tetapi harganya, Sang Lei pasti tidak akan membelinya untuk 10 batu esensi sejati kelas atas. Oleh karena itu, Sang Lei mengevaluasi mereka sesuai dengan harga normal. Penggunaan rune meditasi terbatas, tetapi rune ini tampaknya merupakan jenis yang sama sekali baru. Tidak hanya itu, tetapi karena mereka digambar dengan sempurna, efektivitas rune meditasi ini 30% lebih tinggi daripada rune normal. Saya akan membeli tujuh rune meditasi ini untuk 5 batu esensi sejati kelas atas. Bagaimana menurutmu, Sang Lei berkata dengan senyum nakal. Harga yang ditawarkan Sang Lei relatif adil. Lagi pula, divine rune ini bukanlah divine rune yang menyerang, dan itu hanya latihan-latihan Luo Zheng. Bahkan jika, meditation divine rune, memiliki efek yang lebih baik daripada, meditation divine rune, dari wilayah tengah, masih tidak mungkin untuk menjualnya dengan harga setinggi langit. Selain itu, meskipun Sang Lei menawarkan harga ini, dia harus mempertimbangkan nilai penelitian dari desain rune Luo Zheng. Ini karena ini adalah desain yang sama sekali baru yang belum pernah muncul di wilayah tengah sebelumnya. Meditation divine rune pertama dapat dijual seharga 10 batu esensi sejati kelas atas karena keputusan impulsif Zhong Rui. Karena itu, ketika Sang Lei menaikkan harga menjadi 5 batu esensi sejati kelas atas, dia dengan tegas menyerah. Dia tidak berpikir bahwa Zhong Rui akan memanggil 10 batu esensi sejati kelas atas sekaligus. Luo Zheng tersenyum dan mengangguk, setuju. Tidak, Zhong Rui panik. Apa lelucon? Dia baru saja menghabiskan 10 batu esensi sejati kelas atas untuk membeli satu rune meditasi. Bahkan sebatang dupa waktu telah berlalu, dan Luo Zheng telah menjualnya ke Sang Lei dengan setengah batu esensi sejati kelas atas. Tidak akan ada yang bisa menerima ini. Kenapa tidak? Luo Zheng samar-samar menatap Sang Lei. Orang ini sengaja menyerangnya beberapa saat yang lalu. Luo Zheng bukan orang yang pendendam, tapi kata-kata Zhong Rui masih terngiang di telinganya. Kamu menjualnya kepadaku untuk 10 batu esensi sejati kelas atas, tetapi kamu menjualnya kepadanya hanya dengan 5. Selain itu, itu 7 rune. Perbedaan harganya terlalu besar. Wajah Zhong Rui dipenuhi dengan kepahitan. Kebahagiaan yang dia rasakan setelah mendapatkan rune yang sempurna telah menghilang tanpa jejak. Dia merasa telah ditipu oleh Luo Zheng. 10 batu esensi sejati kelas atas. Bahkan jika mudah bagi Zhong Rui untuk mendapatkan uang sebagai Master Rune, 10 batu esensi sejati kelas atas bukanlah jumlah uang yang kecil baginya. Perbedaan harga terlalu besar. Luo Zheng menatap Zhong Rui dan mencibir, apakah aku memaksamu untuk membelinya sekarang? Tidak. Zhong Rui menggelengkan kepalanya, tapi kalau begitu, bukankah itu cukup? Luo Zheng dengan dingin tersenyum. Dia menemukan kursi dan duduk. Tanpa memandang Zhong Rui, dia berkata kepada Sang Lei, Bos Sang, tolong siapkan bahan-bahan lain untukku setelah aku menyelesaikan tagihan. Ini daftarnya. Wajah Sang Lei dipenuhi dengan senyum puas. Saat dia dengan hati-hati mengatur tujuh Rune meditasi, dia memerintahkan asisten toko untuk mengambil materi sesuai dengan daftar. Pada saat ini, kulit Zhong Rui sangat jelek. Saat dia melihat Rune yang dia telah menghabiskan 10 batu esensi sejati kelas atas untuk dibeli. Dia ingin mengancam Luo Zheng untuk mengembalikan 10 batu esensi sejati kelas atas, tetapi pada saat ini, Zhong Rui ingat misinya. Kepala kuil telah memerintahkannya untuk menyerang Luo Zheng, bagaimana dia bisa melupakan masalah ini? Tunggu sebentar, orang ini mengatakan bahwa Rune meditasi ini dibuat sendiri. Apakah benar-benar ada kemungkinan seperti itu? Kalau tidak, bagaimana mungkin bocah ini memiliki 8 Rune yang identik? Seorang master Rune yang memiliki sapuan kuas yang sempurna setidaknya bisa mencapai level Grandmaster. Bahkan jika karakter semacam ini adalah pertapa tanpa nama dan tidak dikenal, mengapa dia menyerahkan pekerjaannya sendiri kepada seorang anak kecil? Zhong Rui dikejutkan oleh deduksinya sendiri. Dia menatap Luo Zheng dan bertanya, Rune ini benar-benar dibuat olehmu. Luo Zheng dengan santai mengangguk, apakah kamu ingin aku mengatakannya 100 kali? Tapi, tapi, Zhong Rui tiba-tiba menamparkan kepalanya sendiri dan mengeluarkan pena Rune dari cincin spasialnya. Kemudian, dia menamparkan kertas yang digunakan untuk menggambar Rune ke atas meja dan mengeluarkan tinta yang sudah disiapkan. Gambar satu pukulan untuk saya lihat, hanya satu pukulan sudah cukup. Buktikan kepada saya, melihat pena Rune yang diserahkan kepadanya, Luo Zheng berkedip dua kali, mengapa saya harus membuktikannya kepada Anda? Buktikan, kamu bilang kamu menggambar Rune, tapi kamu tidak punya bukti, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Zhong Rui berkata dengan cemas. Sebagai kepala Rune Master Kludal, seorang prajurit inti surgawi, dia tidak memiliki wajah yang tersisa di depan Luo Zheng. Tidak tertarik, Luo Zheng mengambil lima batu meta sejati tingkat tinggi dan sejumlah bahan dari Sang Lei, lalu dia berbalik dan hendak pergi. Zhong Rui maju selangkah dan menghalangi jalan Luo Zheng. Dengan wajah sedih, dia berkata, saya mohon, apakah itu tidak cukup? Mendengar kata-kata Zhong Rui, Sang Lei menggelengkan kepalanya juga. Status Zhong Rui dikludal bahkan lebih tinggi dari sesepuh sekte biasa. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pria seperti dia akan merendahkan dirinya dan memohon pada junior? Luo Zheng berhenti berjalan. Dia melihat pena Rune hijau tua di tangan Zhong Rui, lalu dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, baiklah, tapi ada syaratnya. Kondisi apa? Zhong Rui menatap Luo Zheng dan bertanya, Jika saya dapat membuktikan bahwa sayalah yang menggambar Rune, saya akan mengambil pena Rune Anda, bagaimana menurut Anda? Luo Zheng berkata dengan senyum jahat di wajahnya, meskipun ini adalah pena Rune kecil, ada banyak misteri di dalamnya. Pena Rune yang dibeli Luo Zheng dari Sang Lei terbuat dari emas besi merah. Sebenarnya, ini adalah pena Rune khas yang digunakan oleh murid magang. Meskipun dapat memungkinkan jiwa untuk menembus lebih halus, itu tidak ringan, dan pusat gravitasi dari seluruh pena tidak baik. Menggambar Rune paling dasar dan sederhana bukanlah masalah. Bahkan jika ada kesalahan sesekali, itu hanya akan menghancurkan Rune kecil. Tetapi formasi Rune skala besar terdiri dari ratusan, atau bahkan ribuan Rune. Misalnya, Zhong Rui menghitung bahwa ada lebih dari 13.000 Rune dalam formasi perlindungan sekte kelas 6 yang diberikan Butterfly kepadanya. Dengan formasi Arai yang begitu besar, tidak mungkin ada kesalahan di tengah. Meskipun satu Rune dapat diganti jika ada kesalahan dalam menggambar formasi Arai, Rune terpenting di tengah terdiri dari ribuan baris. Begitu ada satu kesalahan, seluruh formasi susunan akan dihapus. Karena itu, pena Rune yang bagus sangat penting. Pena Rune Zhong Rui terbuat dari ujung fire cloud bambu berusia seribu tahun. Ujung bambu ini dapat mempertahankan sifat lembut dan hangat selama 100 tahun. Jika seseorang menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalamnya, itu bahkan bisa dihangatkan oleh ujung bambu. Selain itu, kulit luar batang pena dan ujung pena semuanya terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Berat dan rasa pena tepat, dan ujung pena juga sangat stabil. Jika pena ini ditempatkan di pasar, itu akan bernilai setidaknya 3 batu esensi sejati kualitas terbaik. Sebagai Rune Grandmaster dari Cloud Hall, Zhong Rui secara alami memiliki lebih dari satu pena Rune di tangannya. Tetapi karena ini adalah pena Rune favoritnya, dia selalu membawanya. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Aku masih punya urusan lain untuk diselesaikan. Luo Zheng tidak ingin membuang waktu dengan Luo Zheng. Dia ingin melewati Zhong Rui, tetapi Zhong Rui akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, Bagus, jika kamu benar-benar dapat menampilkan sapuan kuas yang sempurna, maka pena Rune ini adalah milikmu. Luo Zheng tersenyum. Dia sangat senang mendapatkan pena Rune secara gratis. Tetapi ketika dia melihat tinta Rune yang telah disiapkan Zhong Rui, dia mengerutkan kening dan bertanya, Tinta apa ini untuk menggambar? Bintang 3, Flaming Sun Rune Kata Zhong Rui, Rune semacam ini sangat diminati di Cloud Hall. Banyak orang telah mempercayakan Zhong Rui untuk membuatnya, jadi dia akan selalu menyiapkan beberapa untuk dibawa bersamanya. Luo Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak terbiasa dengan ini. Saya baru belajar cara menggambar Rune, jadi saya hanya tahu cara menggambar Rune bintang 1. Untuk lebih akuratnya, Luo Zheng hanya tahu cara menyusun Rune surgawi meditatif 1 bintang. Meskipun Zhong Rui tidak ingin Luo Zheng menggambar Flaming Sun Rune bintang 3, dan hanya ingin Luo Zheng menggambar satu pukulan untuk membuktikan, goresan kuasnya yang sempurna, tinta Flaming Sun Rune ini berbeda dari tinta-tinta 1 bintang Rune surgawi meditatif. Jadi Luo Zheng mengeluarkan tinta yang telah dia siapkan. Kamu baru saja belajar cara menggambar Rune, dan kamu hanya tahu cara menggambar Rune bintang 1, namun kamu bisa menggunakan sapuan kuas yang sempurna. Kata-kata Luo Zheng membuat Zhong Rui merasa sangat tidak nyaman. Seorang murid yang baru saja belajar menggambar Rune bahkan tidak bisa memegang kuas Rune dengan benar, jadi bagaimana dia bisa tahu goresan kuas yang sempurna. Ini adalah keberadaan yang sangat kontradiktif. Tetapi melihat Luo Zheng berbicara dengan sangat percaya diri, dia merasa telah menemukan hal yang sangat tidak masuk akal hari ini. Seolah-olah bayi yang baru lahir telah membuka mulutnya dan membacakan syair tujuh karakter. Itu tidak masuk akal. Mari kita lanjutkan menonton. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Luo Zheng dapat menggambar sapuan kuas yang sempurna. Jika dia benar-benar bisa melakukannya, aku akan memberikan kuas Rune ini padanya. Memegang kuas Rune hitam Zhong Rui di tangannya, jantung Luo Zheng berdetak kencang. Kuas Rune orang ini benar-benar tidak buruk. Sangat pas dengan jari saya, dan terasa sangat enak saat disentuh. Ketika Luo Zheng memisahkan jejak jiwanya dan menuangkannya ke dalam kuas, dia tidak merasa kedinginan. Sebaliknya, dia merasa bahwa jejak jiwa tenggelam dalam arus yang hangat. Itu hangat dan sangat menyenangkan. Pena Rune ini, saya harus memilikinya. Luo Zheng tertawa. Dia meraih kuas Rune dan mencelupkannya ke dalam tinta yang dia siapkan kemarin sebelum menggambar di atas kertas. Pada saat ini, Zhong Rui, Sang Lei, dan bahkan asisten toko di toko Sang Lei memusatkan perhatian pada ujung kuas. Hati mereka cenderung tidak percaya, tetapi mereka masih ingin melihat bagaimana Luo Zheng akan terus bertindak setelah jatuh ke tanah. Tepat ketika ujung kuas menyentuh kertas, Luo Zheng telah membagi semua bahan tinta ke dalam level yang berbeda. Dia telah menggambar delapan Rune berturut-turut kemarin, jadi dia sudah sangat akrab dengan karakteristik materi Rune meditasi. Sinar lampu hijau tiba-tiba menyala dan menggambar garis sempurna di atas kertas. Luar biasa, luar biasa, cahaya cian berkedip tanpa henti, mencerminkan wajah Zhong Rui yang sangat terkejut. Ekspresi Sang Lei juga berubah drastis. Sebagai anggota aliansi perdagangan umum, seberapa sensitif indera penciumannya. Hampir seketika, dia menyadari nilai Luo Zheng. Prestasi masa depannya dalam Rune tidak akan lebih buruk dari Feng Guanyu saat itu. Aliansi perdagangan umum harus mengikat Luo Zheng dengan cara apapun. Dia harus melaporkan masalah ini ke aliansi umum sesegera mungkin. Garis penuh perlahan membentang di atas kertas, dan goresan sempurna sepenuhnya melepaskan energi dalam tinta. Kemudian, ujung kuas meninggalkan kertas. Luo Zheng tersenyum pada Zhong Rui dan berkata, sikat ini milikku sekarang. Zhong Rui menganggup tanpa suara. Ada tatapan aneh di matanya saat dia menatap Luo Zheng seolah-olah dia sedang melihat harta yang tak ternilai. Pada saat ini, Zhong Rui mengagumi Hallmaster. Sebagai Rune Master Cloud Hall, dia dan para tetua secara alami telah mendengar tentang Luo Zheng. Mereka juga tahu bahwa alasan Luo Zheng menantang ola elit dan menyebabkan kegemparan adalah karena ola master. Karena Hallmaster terlalu muda, banyak orang secara pribadi mengkritik Hallmaster dan mengatakan bahwa itu benar-benar konyol. Master Hall telah menggunakan seluruh elit Hall sebagai partner sparing Luo Zheng. Bahkan jika bakat Luo Zheng tinggi, apakah dia layak untuk dipelihara oleh Hallmaster? Namun, Hallmaster memiliki temperamen yang buruk. Bahkan jika sebagian besar tetua tidak setuju, mereka hanya akan mengatakannya secara pribadi. Tidak ada yang berani menegur Hallmaster di depan wajahnya. Meskipun kekuatan Hallmaster masih pada tahap Sol Illuminating karena dia telah mengolah sutra hati peri Empyrean, dia masih memiliki monster tua dari Cloud Hall di belakangnya. Zhong Rui juga sangat setuju dengan ini. Faktanya, tugas yang diberikan oleh kepala istana kepadanya adalah untuk menekan Luo Zheng dan memaksanya untuk menyerah pada seni Rune. Zhong Rui merasa bertentangan di dalam hatinya. Tuan istana terlalu egois dengan menggunakan begitu banyak orang hanya untuk merawat seorang junior. Ola Awan bukanlah rumah Luo Zheng. Sekarang, Zhong Rui yakin, belum lagi bahwa Hallmaster hanya menggunakan Elite Hall dan bantuan Great Dream Master, bahkan jika seluruh Cloud Hall digunakan untuk memelihara Luo Zheng, itu akan tetap sepadan. Luo Zheng memasukkan penarune ke dalam cincin sumerunya dengan puas. Hari ini, dia telah melakukan perjalanan ke pasar. Tidak hanya dia menjual mesin terbang surgawi yang dia buat kemarin dengan harga yang bagus, dia juga secara tak terduga mendapatkan penarune yang bagus. Bagaimana mungkin Luo Zheng tidak puas? Terima kasih, senior, kata Luo Zheng sambil tersenyum dan dengan tenang pergi. Zhong Rui dan Sang Lei saling memandang dalam-dalam. Keduanya tahu nilai Luo Zheng. Namun, Sang Lei lebih condong ke nilai komersial Luo Zheng, sementara Zhong Rui memahami nilai Luo Zheng di Cloud Hall. Konflik antara keduanya tidak besar, tapi masih sedikit. Namun, aliansi perdagangan umum dikenal sebagai raja yang tidak bermahkota. Meskipun Luo Zheng adalah murid dari Cloud Hall, tidak dapat dihindari bahwa dia akan terlibat dalam urusan mereka di masa depan, dan Cloud Hall tidak mencoba untuk menghentikannya. Zhong Rui meninggalkan toko dengan tergesa-gesa. Dia terbang ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju istana es kepala istana. Istana es yang terletak di lantai tertinggi siaolah awan benar-benar tertutup oleh lapisan kabut es. Ice Phoenix kecil menjaga pintu masuk istana es. Ini adalah waktu kultivasi siaodai. Kesulitan mengolah sutra hati periempirean, sangat tinggi. Itu membutuhkan seseorang untuk membubarkan basis kultivasi mereka sembilan kali berturut-turut, dan setiap kali, mereka harus mulai dari alam rahasia bawaan dan mulai dari awal lagi. Setelah menerobos kerana inti surgawi, mereka harus membubarkan basis kultivasi mereka lagi, dan mengulangi proses ini sembilan kali. Ini berarti bahwa siaodai harus mengolah teknik ini sembilan kali, dan baru setelah itu dia dapat menguasai teknik ini sepenuhnya. Beberapa prajurit dengan bakat yang buruk akan menghabiskan ratusan tahun, atau bahkan seluruh hidup mereka, dan mereka masih tidak akan mampu menembus ke alam inti surgawi. Bahkan jika mereka hampir tidak bisa menerobos, kemungkinan besar mereka akan terjebak di alam ini selama sisa hidup mereka, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengambil langkah maju lagi. Tetapi dengan bakat siaodai, tidak sulit baginya untuk melakukan semua ini. Selanjutnya, setelah mengolah sutra hati periempirean, untuk pertama kalinya, semua belenggu di tubuhnya akan ditembus. Oleh karena itu, setiap kali siaodai membubarkan basis kultivasinya, dia hanya perlu setengah tahun untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Setelah membubarkan kultivasinya untuk terakhir kalinya, kecepatan kultivasi siaodai tampak sangat cepat. Ketika dia masih di jalan ujian, siaodai hanya berada di alam penerangan surgawi pertama, tetapi dalam waktu kurang dari sebulan, dia sudah melangkah ke alam penerangan surgawi ketujuh. Berikutnya adalah rana inti surgawi, dan bahkan alam yang lebih tinggi. Siaodai yang sedang duduk di istana es menurunkan pandangannya. Energi sejatinya berubah menjadi energi dingin yang dingin dan terbentuk menjadi banyak cincin es berkilau yang perlahan berputar di sekelilingnya. His, sebuah jimat pemancar suara tiba-tiba mengalir ke istana es dan mulai membara di telinga siaodai. Siaodai mengerutkan alisnya. Semua orang di Kludi Palace tahu bahwa dia sedang berkultivasi sekarang dan tidak ada yang akan mengganggunya kecuali ada sesuatu yang penting. Namun, setelah jimat transmisi suara benar-benar terbakar habis, siaodai membuka matanya. Embun beku di matanya telah mengembun menjadi dua kristal es kecil, tetapi mereka langsung meleleh ke pupil hijau gelapnya. Dengan lambayan lembut tangannya, kabut es di istana es diaduk. Perlahan-lahan menyebar dan tenggelam ke tanah, berubah menjadi kristal es kecil dan pecahan es. Masuk, suara dingin siaodai terdengar. Pada saat yang sama, dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang Zhong Rui coba katakan? Dia tahu bahwa itu adalah waktu kultifasinya, tetapi dia masih buru-buru membakar jimat transmisi suaranya, mengatakan bahwa dia perlu melihatnya. Dia baru saja mengirimnya untuk menekan Luo Zheng, jadi apa yang terjadi? Zhong Rui buru-buru berjalan ke istana es. Karena dia berjalan terlalu cepat, dan lantainya terlalu licin, dia hampir tersandung. Tidak terbayangkan bagi seorang prajurit inti surgawi untuk jatuh saat berjalan. Zhong Rui, mengapa kamu terburu-buru? Apakah karena formasi pertahanan sekte itu? Siaodai bertanya dengan kerutan di wajahnya. Dia penasaran mengapa Zhong Rui panik, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Mungkinkah karena Luo Zheng? Ini tentang Luo Zheng. Zhong Rui buru-buru berkata, Oh, benar, bawahan menyapa kepala istana. Setelah mengatakan itu, Zhong Rui akhirnya ingat untuk membungkuk Luo Zheng. Oh, Siaodai menganggupkan kepalanya. Hanya karena ini, jika budidaya Siaodai terganggu karena Luo Zheng, itu tidak dapat dibenarkan. Zhong Rui hanya bisa menunggu sampai besok. Karena itu, Siaodai merasa semakin bingung. Menurut Siaodai, membiarkan Siaodai menangani masalah ini akan membuat Luo Zheng merasa malu, dan membuatnya menyerah untuk mempelajari rune dan fokus berkultivasi. Ini adalah jalan yang benar. Ya, kepala istana, Siaodai menganggup. Apa? Apakah kamu membuat Luo Zheng kehilangan kepercayaan dirinya? Siaodai berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Zhong Rui adalah kepala rune master dari Cloud Palace, dan pencapaiannya di rune dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di wilayah tengah. Saat menghadapi Luo Zheng pemula, mungkin beberapa kata saja sudah cukup untuk membuatnya kehilangan keberanian untuk mempelajari rune. Faktanya, Zhong Rui awalnya berpikir begitu. Ketika dia mengetahui bahwa Luo Zheng memiliki karya, dia bahkan ingin mengomentari karya Luo Zheng. Lagi pula, karya-karya pemula biasanya kikuk dan penuh celah dan kekeliruan. Untuk rune master seperti Zhong Rui, bahkan rune master yang baik tidak akan mampu mengangkat kepalanya di depannya, apalagi Luo Zheng. Namun, dia belum pernah melihat rune Luo Zheng sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa mengomentarinya? Ketika rune menyala dan dia melihat sapuan sempurna itu, dia bahkan kurang berhak untuk berkomentar. Bahkan dia tidak bisa menangkap pukulan yang sempurna, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk menyerang Luo Zheng sama sekali. Tidak, Zhong Rui menggelengkan kepalanya. Xiao Dai sedikit terkejut. Kenapa? Kamu tidak terlihat normal. Apa yang terjadi? Zhong Rui menangkupkan tangannya di hallmaster dan berkata, Hallmaster, Luo Zheng adalah seorang jenius dalam Dao of rune. Saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk melarang dia mengolah rune. Di masa depan, pencapaiannya di Dao of rune mungkin akan melampaui Feng Guan Yu, putra rune itu Feng Guan Yu. Meskipun Xiao Dai tidak mengerti rune, dia secara alami telah mendengar tentang Feng Guan Yu, putra rune yang terkenal. Ada juga dua karya otentik Feng Guan Yu di Cloud Hall. Namun, Xiao Dai semakin bingung. Feng Guan Yu adalah rune master nomor satu di wilayah tengah, dan pencapaiannya di Dao of rune belum pernah terjadi sebelumnya. Melampaui dia, apakah Zhong Rui sudah gila? Atau apakah dia sengaja mencari masalah dan membuang-buang waktu di sini? Wajah Xiao Dai tenggelam, dan dia memarahi, Zhong Rui, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu mengolok-olok saya, hallmaster? Xiao Dai naik ke posisi hallmaster di usia yang begitu muda, yang tidak cukup meyakinkan masa. Lagi pula, untuk duduk di posisi hallmaster of the Cloud Hall, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan dan bakat, tetapi juga pengalaman. Xiao Dai masih muda, dan pengalamannya tidak cukup dalam. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menahan sesepu aulah awan, itulah sebabnya Xiao Dai mengatakan hal seperti itu. Bawahan ini tidak akan pernah berani. Luo Zheng ini benar-benar jenius dalam rune. Dia bahkan lebih menakjubkan daripada bakat seni bela dirinya. Dia baru saja mulai mempelajari Dao of rune, dan dia sudah memahami sapuan kuas yang sempurna. Adapun Feng Guanyu, dikatakan bahwa dia baru memahaminya secara perlahan ketika dia berusia empat puluhan. Zhong Rui buru-buru berkata, Faktanya, Zhong Rui optimis tentang aspek lain dari Luo Zheng, dan itu adalah ruter rune Luo Zheng. Rune meditasi yang ditarik Luo Zheng jelas telah memisahkan diri dari gaya sekte selatan dan sekte utara wilayah tengah. Itu benar-benar gayanya sendiri, dan garisnya benar-benar berbeda dari rune meditasi yang pernah dia lihat sebelumnya. Ini sepertinya ciptaan Luo Zheng sendiri. Ada sangat sedikit orang yang bisa membuat rune mereka sendiri, terutama setelah evolusi rune selama bertahun-tahun. Ada sangat sedikit cara berpikir baru tentang perutean rune. Hanya titik ini saja sudah sama sulitnya dengan memahami sapuan kuas yang sempurna. Ini karena bahkan Feng Guanyu hanya menemukan tiga jenis rune baru di masa lalu. Tentu saja, Zhong Rui tidak tahu bahwa rune Luo Zheng tidak bisa disebut rune sama sekali, tetapi Divine Inscription. Ini karena prasasti surgawi pertama yang ditarik Luo Zheng adalah prasasti surgawi meditasi bintang satu, dan prasasti surgawi meditasi hanya digunakan untuk menenangkan pikiran. Meskipun Zhong Rui merasa bahwa tingkat menenangkan pikiran, dari prasasti surgawi meditasi tampaknya sedikit lebih kuat daripada rune meditasi biasa, ini adalah perasaan yang tidak dapat diukur, jadi tidak ada cara untuk membuat perbandingan kuantitatif. Jika Luo Zheng menggambar prasasti surgawi ofensif di masa depan, Zhong Rui akan dapat merasakan bahwa prasasti surgawi yang ditarik Luo Zheng pada dasarnya berbeda dari rune yang ia gambar. Mendengar kata-kata Zhong Rui, kupu-kupu kecil tersenyum dan berkata, Zhong Rui, apakah itu menakjubkan seperti yang kamu katakan? Ya, ya, Zhong Rui mengangguk, tetapi dia baru berbicara setengah ketika tubuhnya tiba-tiba melompat karena S besar menusuk ke arahnya. Dengan lompatan ini, Zhong Rui nyaris menghindari S. Wajah kupu-kupu kecil yang tersenyum telah berubah menjadi ekspresi dingin, dan jari-jarinya yang ramping bersinar dengan cahaya sedingin S. Jelas, S itu ditembakkan olehnya. Meskipun basis kultifasi Little Butterfly tidak setinggi Zhong Rui, Zhong Rui masih seorang rune master. Meskipun dia telah menembus kerana inti surgawi, dia bukan ahli dalam pertempuran jarak dekat. Karena itu, dengan ekspresi pahit, Zhong Rui berkata, Kepala istana, aku tidak bercanda denganmu. Begitukah, aku juga tidak bercanda denganmu. Setelah mengatakan itu, kupu-kupu kecil melambaikan tangannya, melepaskan S sepanjang satu kaki yang tak terhitung jumlahnya ke arah Zhong Rui. Zhong Rui menghindari S kupu-kupu kecil dengan cara yang sangat canggung. Di saat putus asa, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia mengulurkan tangannya dan membuang rune meditasi yang harganya 10 true meta seton tingkat tinggi. Kepala istana, apa yang saya katakan itu benar? Jika Anda tidak percaya, lihat. Zhong Rui berguling di tanah yang licin. Setelah itu, dia melepaskan true meta setonel lainnya kejimat. Ini adalah pekerjaan Luo Zheng. Dia hampir melolong kalimat terakhir. Saat ini, Zhong Rui berada dalam situasi yang sangat canggung, dan dia merasa sangat suram. Apa-apaan ini, jika Zhong Rui tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya apa yang baru saja dia katakan. Apa yang dia maksud dengan melampaui Feng Guan Yu? Bagaimana bisa begitu mudah untuk melampaui Sun of Rune? Setelah esensi sejati Zhong Rui memasuki rune divine meditasi, cahaya cemerlang tiba-tiba mekar, dan cahaya cian terpantul di mata Little Butterfly. Melihat pancaran cian ini, kupu-kupu kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia mengulurkan tangannya, dan meditasi divine rune melayang ke tangannya. Little Butterfly bukanlah rune master, tapi, kecantikan, adalah konsep universal di dunia ini. Dia tidak mengerti rune, tetapi itu tidak berarti bahwa kupu-kupu kecil tidak memiliki rasa keindahannya sendiri. Rune meditasi surgawi ini bulat dan halus. Ini? Apakah ini benar-benar digambar oleh Luo Zheng? Kupu-kupu kecil menatap Zhong Rui. Kabut es di matanya berputar-putar, seolah dua kristal es akan mengembun. Nada suaranya yang ringan menyebabkan hati Zhong Rui bergetar. Hall master, itu benar-benar-benar. Ini memang digambar oleh Luo Zheng, meskipun aku tidak tahu bagaimana dia memahami. Goresan sempurna, kata Zhong Rui sambil tersenyum masam. Aku mengerti, ini juga mengapa kamu datang kepadaku saat ini. Kupu-kupu kecil mengangguk. Ya, inilah alasannya. Oleh karena itu, saya khawatir saya tidak dapat menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya, Hall master. Mungkin saya akan membutuhkan bantuan Luo Zheng dalam menyiapkan formasi pelindung sekte di masa depan. Zhong Rui berkata lagi, formasi pelindung sekte Void Spirit Sekte dibuat dengan sapuan sempurna. Jika Luo Zheng benar-benar dapat menggunakannya dengan bebas, dengan formasi pelindung sekte dari sekte kelas 6, formasi pelindung sekte dari Cloud Hall kami akan menjadi tak terkalahkan di wilayah tengah di masa depan. Kupu-kupu kecil tidak berbicara. Dia tidak menyangka hal seperti itu terjadi begitu tiba-tiba. Zhong Rui tidak hanya gagal memberikan pukulan pada Luo Zheng, tetapi dia juga ditundukkan olehnya. Bisakah orang ini benar-benar melakukannya sejauh ini? Kupu-kupu kecil tertegun untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa Zhong Rui masih berada di istana es. Kemudian, kupu-kupu kecil melambaikan tangannya dan berkata, Aku mengerti. Kamu bisa pergi dulu. Biarkan aku memikirkan masalah ini. Zhong Rui menghela nafas dan mundur dari istana es. Kupu-kupu kecil berpikir lama dan kemudian kembali ke posisinya. Kabut es yang tebal membungkusnya lagi. Sebelum wajahnya yang tak tertandingi menghilang dalam kabut es, dia mengungkapkan senyuman. Terserah? Mari kita lihat seberapa jauh anak ini bisa pergi. Pikir Xiaodai pada dirinya sendiri sebelum memulai kultifasinya, Prasasti Surgawi Bintang 1 adalah yang paling dasar dari semua Prasasti Surgawi. Di antara Prasasti Surgawi Azure Dragon, ada beberapa Prasasti Surgawi yang sangat kuat. Misalnya, ada Prasasti Surgawi Bintang 7 yang hanya seukuran telapak tangan. Namun, Prasasti Surgawi Bintang 7 ini dapat menghancurkan seluruh benua. Untuk dapat mengubah seluruh wilayah tengah menjadi abu, kekuatan Prasasti Surgawi yang berasal dari alam atas ini sangat luar biasa. Dengan kemampuan Luo Zheng saat ini, Seven Star Divine Inscription masih sangat jauh dari Luo Zheng. Bahkan Azure Dragon tidak dapat menggambarnya karena kelelahan jiwanya. Selain itu, bahkan jika Azure Dragon memiliki kemampuan untuk menggambarnya, Luo Zheng tidak akan dapat menemukan bahan untuk menggambar Prasasti Surgawi Bintang 7 ini. Namun, Luo Zheng sangat tertarik dengan Prasasti Surgawi Bintang 4. Prasasti Surgawi itu disebut pernapasan jiwa. Prasasti Surgawi ini memiliki efek yang sangat istimewa. Itu bisa menggandakan efisiensi kultifasi seorang kultifator, dan itu tidak akan menghasilkan efek negatif apapun. Setelah memasuki wilayah tengah, masalah terbesar Luo Zheng adalah tingkat kultifasinya terlalu rendah. Jika dia bisa mendapatkan Prasasti Divine pernapasan jiwa ini, kecepatan peningkatan tingkat kultifasinya akan berlipat ganda. Tidak sulit membayangkan betapa bermanfaatnya bagi Luo Zheng. Luo Zheng telah menembus ke tingkat keempat ranah siantian pada usia 18 tahun, dan dia dianggap sebagai bakat luar biasa di Kabupaten Chongyang. Dia dianggap rata-rata di Sekte Awan Biru, tetapi di wilayah tengah, dia bukan siapa-siapa. Meskipun fondasi Luo Zheng sangat stabil, dan dia mampu menantang para prajurit proyeksi surgawi. Jika dia bertemu dengan seorang prajurit proyeksi surgawi yang ekstrim, atau bahkan seorang prajurit inti surgawi, dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meningkatkan level kultifasinya telah menjadi masalah Luo Zheng yang paling mendesak. Mungkin Xiaodai juga memperhatikan masalah ini ketika dia mengatur agar dia bertanding dengan murid-murid istana elit. Namun, Luo Zheng tahu bahwa seorang pejuang perlu mengalami situasi hidup dan mati, hanya dengan begitu dia dapat mencapai terobosan terbesar. Selain itu, para murid istana elit bukanlah orang bodoh, banyak dari mereka adalah anggota kludal berpangkat tinggi. Secara alami, beberapa dari mereka dapat mengatakan bahwa provokasi Luo Zheng terhadap istana elit adalah jebakan yang dibuat oleh Xiaodai, dan mereka hanya sparing partner untuk Luo Zheng. Jika dia bisa mengalahkan mereka, dia akan melawan mereka, dan jika dia tidak bisa, dia akan melarikan diri. Tidak ada yang bisa menangkapnya, jadi bagaimana dia bisa melawan mereka. Selain itu, para murid istana elit juga perlu menerima misi dari kludal, dan mereka bahkan harus keluar dan berlatih. Oleh karena itu, beberapa hari kemudian, ketika Luo Zheng pergi untuk menantang para murid istana elit, tidak ada seorang pun di sana, atau hanya ada dua prajurit proyeksi surgawi ekstrim yang berdiri di sana. Xiaodai akhirnya menyerah ketika dia menyadari metode ini tidak berguna. Luo Zheng juga memutuskan untuk meninggalkan kludal setelah beberapa persiapan. Dia ingin mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk Sol Breating Divine Rune. Dini hari, langit masih cerah. Awan tebal yang sulit dibubarkan perlahan berputar di sekitar kludal. Luo Zheng berdiri di tepi kludal, menarik napas dalam-dalam, lalu melompat turun. Meskipun ada kereta terbang di kludal yang bisa dia pinjam, Luo Zheng ingin menguji satu bintang Divine Rune yang baru saja dia buat, bulu angin. Jenis Divine Rune satu bintang ini khusus dibuat untuk murid-murid di bawah tahap Divine Projection untuk digunakan. Setelah melengkapi, bulu angin, Luo Zheng bisa merasakan konsep angin yang samar, dan dia bisa terbang dengan angin. Dengan kata lain, bahkan jika dia belum mencapai tahap proyeksi surgawi, dia masih bisa menggunakan angin untuk terbang. Huh, melompat dari seribu meter di udara, Luo Zheng menggabungkan energi Phoenix Soaring Crystal dan seperti daun yang menari di angin. Meminjam momentum angin, Luo Zheng menemukan target dan dengan ringan mengguncang tubuhnya di udara, sangat mengurangi kecepatan turunnya. Setelah itu, dia dengan anggun mendarat di tanah. Metode ini agak mirip dengan teknik gerakan Bai Li Hong Feng yang meminjam kekuatan dua kali di udara. Adegan ini mengejutkan dua pembudidaya yang bersiap memasuki kota. Kedua pembudidaya ini adalah makhluk hidup siantian, dan ketika mereka menyadari bahwa Luo Zheng hanyalah makhluk hidup siantian, mereka tercengang. Sebagai pembudidaya kota Laut Awan, mereka tahu bahwa ada sekte kelas 4, Aula Awan, seribu meter di udara di daerah ini. Sepertinya anak ini berasal dari Cloud Hall. Di mata pembudidaya biasa, Aula Awan mungkin tidak dapat dijangkau, tetapi bagaimana mungkin seorang murid Aula Awan dapat terbang sebagai makhluk hidup siantian. Ini sudah agak bertentangan dengan pengetahuan dan akal sehat mereka. Luo Zheng mengabaikan kedua makhluk hidup siantian dan langsung menuju Cloud Si City di sepanjang jalan utama. Di Cloud Hall, Luo Zheng telah mendengar dari Sang Lei bahwa cabang General Commerce Union berada di Cloud Si City. Setelah memasuki kota Laut Awan, Luo Zheng tidak bisa tidak menghela nafas pada perbedaan antara wilayah tengah dan wilayah timur. Karena Aula Awan dan Sekte Awan terletak di sini, kota Laut Awan dapat dianggap sebagai salah satu kota teratas di wilayah tengah, tetapi itu bukan kota terbesar. Namun, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan ibu kota penembus langit wilayah timur. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Dalam hal klan, tujuh klan pemilik tanah besar, keluarga kekaisaran, dan sekte langit azure berada di ibu kota Skyperching. Sekte langit azure hanyalah sekte kelas 2, keluarga kekaisaran tempat Su Ling Yun hampir tidak dapat dianggap sebagai sekte kelas 2, dan tujuh klan pemilik tanah besar tidak dapat dianggap sebagai sekte kelas 3. Namun, ada tujuh atau delapan sekte kelas 3 di Cloud Si City, dan ini tidak termasuk sekte Cloud. Karena Cloud Sec milik Cloud Hall, dan keduanya milik sistem yang sama. Di jalan-jalan kota Laut Awan, orang bisa melihat prajurit refleksi surgawi di mana-mana, dan bahkan ada beberapa prajurit inti surgawi. Sebagian besar prajurit ini berada dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Jelas, mereka ada di sini untuk mengisi kembali persediaan mereka. Kultifasi Luo Zheng tidak menarik perhatian. Mengikuti arahan Sang Lei, Luo Zheng segera menemukan cabang General Commerce Union. Dengan pemahaman Luo Zheng tentang General Commerce Union, meskipun tidak memiliki sekte kelas 3, kekuatan tersembunyi di baliknya sangat kuat. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari Cloud Hall, dan itu hampir setara dengan sekte terkuat di wilayah tengah, sekte Void Spirit. Namun, cabang General Commerce Union sangat rendah hati. Itu tersembunyi di sekelompok rumah tempat tinggal, dan itu tidak terlihat mengesankan sama sekali. Namun, ada dua prajurit refleksi surgawi yang berjaga di pintu masuk cabang, dan itu membuat orang menyadari bahwa ini bukan tempat di mana orang biasa bisa masuk. Tepat ketika Luo Zheng mendekati cabang, salah satu prajurit refleksi surgawi di pintu masuk membuat gerakan tangan dan berkata dengan suara dingin, berhenti di sana, ini adalah cabang General Commerce Union. Mereka yang tidak punya urusan di sini, tinggalkan ini, tempat segera. Toko-toko General Commerce Union dapat ditemukan di seluruh wilayah tengah. Biasanya, cabang tidak akan melakukan bisnis di sini, dan hanya prajurit yang ingin mendiskusikan hal-hal penting atau kesepakatan perdagangan yang akan datang ke cabang. Biasanya, para pejuang ini setidaknya berada di alam refleksi surgawi yang ekstrim, atau alam inti surgawi, atau bahkan lebih kuat dari alam inti surgawi. Luo Zheng hanyalah makhluk kecil siantian, jadi ketika dia berdiri di pintu masuk, dua prajurit refleksi surgawi segera mengusirnya. Ini bukan tempat di mana Luo Zheng bisa datang. Teman, pergilah kemanapun kamu ingin bermain, jangan membawa masalah pada dirimu sendiri. Mendengar apa yang dikatakan kedua pria ini, Luo Zheng mengerutkan alisnya. General Commerce Union terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Jika bukan karena informasi, mengapa mereka datang ke sini? Setelah itu, Luo Zheng mengeluarkan kartu nama dari dadanya dan melemparkannya. Ini adalah kartu undangan General Commerce Union. Salah satu prajurit refleksi surgawi melihat kartu nama. Ketika dia melihat nama Sang Lei di kartu nama, ekspresi suramnya segera menjadi cerah. Sang Lei hanya dapat dianggap sebagai diaken biasa di General Commerce Union, tetapi di cabang ini, dia jelas merupakan salah satu tokoh teratas. Namun, kedua penjaga itu penasaran. Mengapa Sang Lei memberikan kartu nama itu kepada makhluk hidup siantian? Bahkan prajurit refleksi surgawi seperti mereka hanya bisa menjadi penjaga di General Commerce Union. Hak apa yang dimiliki makhluk hidup siantian untuk menerima sambutan General Commerce Union? Mungkinkah salah satu kerabat keponakan Sang Lei telah memperkenalkannya ke General Commerce Union untuk sebuah pekerjaan? Saat kedua prajurit ini menebak-nebak di dalam hati mereka, kedua prajurit refleksi surgawi mendengar tawa yang dalam di belakang mereka. Seorang lelaki tua berjalan ke arah Luo Zheng, wajahnya penuh senyum sambil berkata dengan sopan, Haha, teman kecil Luo Zheng telah datang berkunjung. Maaf karena tidak keluar untuk menyambutmu. Maaf karena tidak keluar untuk menyambutmu. Dua prajurit refleksi surgawi berbalik, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Keduanya buru-buru membungkuh hormat ke arah lelaki tua itu, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Ini adalah kepala cabang mereka, Mo Yue Zhang. Apa yang sedang terjadi? Siapa anak ini? Mengapa Mo Yue Zhang secara pribadi menyambutnya? Kedua prajurit refleksi surgawi tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya, kata-kata Luo Zheng hampir menyebabkan dua prajurit refleksi surgawi jatuh ke tanah. Luo Zheng menganggup dan bertanya, Bolehkah saya bertanya, siapa kamu? Orang ini bahkan tidak mengenal kepala cabang Cloud CCT dari General Commerce Union, Mo Yue Zhang, tapi Mo Yue Zhang masih bersikap sangat sopan. Pemuda di depan mereka ini, memikirkan sikap mereka terhadap pemuda ini barusan, dua prajurit refleksi surgawi segera merasakan ketakutan di hati mereka. Jika pemuda ini dengan santai mengatakan sesuatu kepada Mo Yue Zhang, mereka berdua akan berada dalam masalah besar. Orang tua ini adalah Mo Yue Zhang. Pahlawan muda Luo Zheng, silakan masuk, mari kita minum teh dan berdiskusi secara detail. Mo Yue Zhang terkeke seolah Luo Zheng adalah seseorang dari generasi yang sama dengannya. Luo Zheng melirik dengan acu-ta'acu pada dua prajurit refleksi surgawi, lalu mengikuti Mo Yue Zhang ke dalam. Baru pada saat itulah kedua pembudidaya menghela nafas lega dan rileks. Untungnya, sepertinya pemuda ini tidak menyimpan dendam, dia mungkin tidak akan mengeluh kepada kepala suku tentang mereka. Namun, mereka masih tidak mengerti mengapa pemuda ini diperlakukan dengan sangat sopan oleh kepala suku, Luo Zheng mengikuti Mo Yue Zhang ke subliga. Baru kemudian dia menyadari bahwa bagian luar hanyalah ilusi. Saat memasuki interior subliga, perasaan boros menyambutnya. Hampir setiap sudut dirancang dengan indah. General Commerce Union adalah organisasi bisnis. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, mereka memahami prinsip kemunduran setelah mencapai puncak kemakmuran. Melakukan hal-hal dalam profil tinggi dan menjaga profil rendah adalah cara yang harus dilakukan. Luo Zheng diperlakukan sebagai tamu, dan Mo Yue Zhang secara pribadi menyambutnya. Secara alami, dia menyukai identitas Luo Zheng. Sang Lei telah mengirimkan tujuh karya Luo Zheng. Bahkan General Commerce Union terkejut. Orang-orang dari General Commerce Union sangat menyadari nilai Master Rune dengan sapuan kuas yang sempurna. Oleh karena itu, mereka telah memerintahkan untuk mengikat Luo Zheng berapapun harganya. Meskipun Luo Zheng adalah anggota dari Cloud Hall, General Commerce Union biasanya tidak berpartisipasi dalam konflik antar sekte. Luo Zheng adalah Master Rune, jadi ada banyak ruang untuk kerjasama di antara mereka. Setelah Luo Zheng duduk, Mo Yue Zhang bertepuk tangan, dan dua pelayan cantik menyajikan teh harum. Pahlawan muda Luo Zheng, apakah kamu di sini untuk membeli bahan atau menjual Rune? Mo Yue Zhang langsung ke intinya. Saya akan menjual Rune juga, tetapi tujuan utama saya adalah untuk membeli bahan dan beberapa informasi, kata Luo Zheng. Mo Yue Zhang menganggup dan mengeluarkan papan nama persegi dari tangannya. Papan nama itu bertatahkan emas dan batu giyok, dan kata Luo Zheng terukir di tengah papan nama. Itu tampak sangat indah. Pahlawan muda Luo Zheng, cabang kami telah membuat papan nama ini untuk Anda. Dengan papan nama ini, Anda akan bisa mendapatkan diskon di salah satu serikat dagang umum kami. Anda adalah pelanggan kami yang paling dihormati, dan kami bahkan akan menjual bahannya untukmu dengan diskon 20%. Jika kamu menjual Rune, harga yang akan kamu bayar pasti akan lebih tinggi dari harga pasar. Petik 2. Menerima papan nama indah dari tangan Mo Yue Zhang, Luo Zheng terkekeh. Aliansi perdagangan umum memang memiliki cara mereka sendiri. Papan nama ini jelas telah disiapkan sebelumnya. Orang-orang aliansi perdagangan umum memang murah hati, memberinya diskon besar tetapi tidak menaikkan persyaratan apapun. Serikat dagang umum bukanlah orang bodoh. Pedagang tidak akan melakukan bisnis yang akan membuat mereka kehilangan uang, jadi mereka pasti ingin bekerja sama dengannya. Hanya saja cara mereka melakukan sesuatu bahkan lebih menyenangkan. Berurusan dengan orang pintar selalu membuat orang bahagia. Selain itu, Luo Zheng sendiri membutuhkan saluran untuk menjual Rune-nya, dan General Commerce Union tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Setelah itu, Luo Zheng menyerahkan beberapa Rune yang telah ditariknya ke Mo Yue Zhang. Ini semua adalah Rune Bintang 1, tetapi efeknya setelah aktifasi sebanding dengan Rune Bintang 2 biasa, kata Luo Zheng. Mo Yue Zhang mengambil Rune dari tangan Luo Zheng dan tanpa sadar menganggupkan kepalanya ketika dia melihat garis yang sama sekali berbeda. Dari saat Mo Yue Zhang melihat Rune meditasi Luo Zheng, dia menduga bahwa Luo Zheng telah mewarisi sekolah Rune lain. Kalau tidak, tidak peduli seberapa berbakatnya Luo Zheng, mustahil baginya untuk menggambar Rune dengan garis yang sama sekali berbeda. Sekarang, Mo Yue Zhang dapat dianggap telah memverifikasi tebakannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Rune di tangan Luo Zheng bukanlah Rune, tetapi Rune Divine. Mo Yue Zhang dengan santai melepaskan energi spiritualnya dan menyalakan Rune. Ketika dia melihat sapuan lembut dan penuh, senyum muncul di wajahnya. Hanya cara menggambar yang baru dan sapuan yang sempurna ini sudah cukup untuk dijual dengan harga yang bagus. Karena itu, dia menyerahkannya kepada pelayan di sampingnya dan membiarkan mereka menilai-nilainya. Yang benar adalah bahwa Mo Yue Zhang tidak peduli dengan Rune bintang 1 atau bintang 2. Tetapi ketika Luo Zheng tumbuh, dia akan dapat menggambar Rune bintang 4, bintang 5, atau bahkan bintang 6 di masa depan. Itu akan menakutkan. Pahlawan muda Luo Zheng, selain menjual Rune, bahan apalagi yang kamu butuhkan. Mo Yue Zhang dengan santai bertanya. Mo Yue Zhang sangat percaya diri. Tidak ada materi di wilayah tengah yang tidak bisa dia dapatkan. Bukan hanya itu, tetapi dengan kultifasi Luo Zheng, bahan yang dia butuhkan tidak boleh terlalu berlebihan. Mo Yue Zhang berpikir bahwa jika permintaan pertama Luo Zheng tidak terlalu keterlaluan, dia bisa memilih untuk memberikan beberapa padanya. Luo Zheng menganggup dan segera berkata, saya ingin dua porsi cairan roh langit, bambu guntur ungu berusia 5.000 tahun, ginseng tanah layu berusia 1.000 tahun, dan... Mo Yue Zhang hampir jatuh dari kursinya ketika mendengar kata-kata Luo Zheng. Semua bahan yang diminta Luo Zheng adalah bahan terbaik. Apakah itu cairan roh langit atau bambu guntur ungu berusia 5.000 tahun, semuanya dapat dianggap sebagai harta langka. Mereka mungkin hanya muncul sekali dalam beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Bahkan jika aliansi perdagangan umum mendapatkannya, mereka akan menjualnya dengan cepat. Ini karena permintaan akan barang-barang ini terlalu tinggi. Monster tua di sentral teritori mengincar mereka dengan penuh semangat. Pahlawan muda Luo Zheng, bukan karena aliansi perdagangan tidak ingin menjualnya, tetapi barang-barang ini terlalu berharga. Jarang melihatnya bahkan sekali dalam 10 tahun. Saya hanya dapat menjamin bahwa jika ada berita yang relevan, saya akan segera memberitahumu, kata Mo Yue Zhang dengan senyum pahit. Luo Zheng menganggup. Dia sudah tahu bahwa barang-barang ini terlalu langka dan tidak dapat dengan mudah dikumpulkan. Karena itu, dia datang ke sini terutama untuk beberapa berita. Mo Yue Zhang kemudian berkata, namun, seseorang baru saja melaporkan tentang bambu guntur ungu beberapa waktu lalu. Berapa nilai berita ini? Luo Zheng bertanya. Mo Yue Zhang terkekeh dan berkata, pahlawan muda Luo Zheng, berita ini tidak terlalu rahasia, jadi tidak terlalu berharga. Perlakukan saja itu sebagai hadiah pribadi dari saya untuk seorang teman. Setelah mengatakan itu, Mo Yue Zhang membakar jimat transmisi suara. Segera setelah itu, seseorang mengirim peta. Mo Yue Zhang mengambil peta dan memberikannya kepada Luo Zheng. Pada saat yang sama, dia berkata, namun, karena pahlawan muda Luo Zheng berencana untuk mencari bambu guntur ungu secara pribadi, saya tidak melakukannya. Ketika harta langka seperti itu lahir, itu pasti akan menarik banyak prajurit. Selain itu, Gunung Yin Ekstrim di mana ia berada adalah tempat yang berbahaya. Di mata Mo Yue Zhang, Luo Zheng memiliki sapuan kuas yang sempurna dan bakatnya dalam rune tidak ada bandingannya. Namun, dalam hal kekuatan, kultifasi alam bawaan Luo Zheng masih jauh dari cukup. Namun, kaki Luo Zheng adalah miliknya. Mo Yue Zhang telah mengingatkannya karena niat baik, jadi dia tentu saja tidak bisa menghentikan Luo Zheng. Setelah Luo Zheng pergi, Mo Yue Zhang mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah orang-orang di Cloud Hall bodoh? Mereka benar-benar membiarkan Luo Zheng keluar sendiri. Jika sekte lain memperhatikan master jimat seperti Luo Zheng, maka mereka mungkin akan membesarkannya seperti binatang buas dan sangat takut akan kecelakaan yang terjadi padanya. Namun, Cloud Hall telah mengizinkan Luo Zheng untuk mengambil risiko seperti itu, dan itulah yang tidak dapat dipahami oleh Mo Yue Zhang. Sebulan kemudian, area 2.500 km barat daya Ocean of Cloud City dan melewati West Mountain Pas disebut wilayah barat. Kondisi lokal, adat istiadat, dan adat istiadat wilayah barat telah banyak berubah jika dibandingkan dengan wilayah tengah. Sosok Luo Zheng bergerak cepat di sepanjang jalur resmi wilayah barat. Bukannya dia ingin berlari dengan berjalan kaki karena Sky Soaring Chariotnya telah jatuh setengah bulan yang lalu, dan sangat sulit untuk membeli kuda seperti Divine Lightning Horsea di wilayah barat. Jadi, lebih baik berlari dengan berjalan kaki. Dia tertutup debu saat dia melakukan perjalanan jauh ke barat. Wilayah barat sangat luas tetapi jarang penduduknya, dan biasanya tidak mungkin melihat satu orang di area seluas 50 km. Sekarang, sebuah kota kecil telah muncul di depan mata Luo Zheng, dan ada papan nama kecil di sisi jalan. Kata-kata, Gunung Everest, tertulis di atasnya. Setelah dia memasuki kota, Luo Zheng melangkahkan kaki ke sebuah restoran di dalam kota. Pelayan di restoran memiliki kuncir kuda dan berbicara dengan aksen yang sangat berat, dan dia memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia menyambut Luo Zheng, Tuan, silakan masuk. Luo Zheng menganggup dan mengikuti petugas itu menaiki tangga. Saat Luo Zheng berjalan ke lantai dua, dia merasa ada yang tidak beres. Hampir tidak ada pelanggan di lantai dua. Begitu dia datang, dia merasakan beberapa pelayan dan penjaga toko menatapnya dengan niat buruk. Apa yang ingin mereka lakukan? Jejak raguan melintas di benak Luo Zheng, tetapi setelah memeriksa kekuatan orang-orang ini, dia masih duduk dengan santai di kursi. Pelayan dengan rambut di kepang membawa menu dan berkata sambil tersenyum, Tuan, ini adalah spesialisasi restoran kami. Apakah Anda ingin memilikinya? Luo Zheng dengan santai melirik menu dan mengangguk, Apa spesialisasimu? Bahwa semuanya, Luo Zheng tidak pilih-pilih soal makanan dan anggur. Petugas itu mengangguk, lalu berbalik dan memberi isyarat kepada manajer. Kemudian, para pelayan saling bertukar pandang, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka diskusikan. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe, guys, karena subscribe itu gratis. Bye.